Intro Halo Sinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari MNC Pictures Bersama IDN Pictures yang berjudul Sri Murad Hil yang Mustaha Filmnya disutradari oleh Fajar Logros Ditulis juga oleh Fajar Logros Dan disini juga ada Biyawan sebagai Gepeng Terus ada Julfa Maharani Nunung Terus ada yang jadi Basuki Elang El Gibran Ada Tengku Rifnu Wikana jadi Asmuni Terus ada Yubnu Jamil jadi Tarsan Terus ada Erik Estrada jadi Tessy Jadi Tabul Sri Murad Hil yang Mustahal ini menceritakan tentang perjalanan Sri Murad itu sendiri Saat sudah terkenal sejawa saat itu dan mereka dapat kesempatan buat ke ibu kota Bilangnya ke Jakarta dapat kesempatan untuk syuting di salah satu stasiun TV swasta Dan cerita utama di film ini menyoroti tentang dikaliku perbedaan kehidupan mereka saat masih di Jawa dengan di Jakarta Dan jadi cerita utama di film ini Aku sebagai orang yang tidak mengalami langsung menonton Sri Murad saat masih live Kurang tahu seperti apa mungkin situasi disannya Tapi kalau aku sendiri nonton dari layar lebar sih Kedengerannya kayak bagus gitu Kayak grade penyajian musik instrument tradisionalnya yang bikin Sri Murad Kayaknya memang keren banget dulu di tahun saat itu gitu Ya dan emang katanya emang Sri Murad berawal dari emang grup musik Oh pasang grup musik Ada lawaknya Oh ya itu musiknya yang aku suka Kita kan mungkin sering menemukan film-film yang mana bersetting di tempat tertentu Harusnya menggunakan bahasa daerah itu tapi lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia Tapi Sri Murad gak begitu gitu Karena mereka memang asalnya dari Jawa Tengah Seluruh filmnya didominasi oleh dialog bahasa Jawa Dan itu memberi nyawa ke filmnya gitu Kayak oh iya bener ini memang menguatkan filmnya itu sendiri gitu Soalnya itu juga kepake kan karena disini ada konflik yang mereka harus berbahasa Indonesia Jadi kan kayak kerasa ya aku bisanya bahasa Jawa Oh ini lancarnya Lalu mau bahasa Indonesia tuh susah Dan mungkin ya tahun segitu mungkin bahasa Indonesia tidak diwajibkan Bahasa Indonesia hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu gitu Iya yang emang butuh bahasa Indonesia Kan mereka hanya berkesenian di ranah itu dan penontonnya juga yang pada ngerti bahasa Jawa Iya bener-bener Jadi belum butuh mungkin saat itu Termasuk Bapak Presiden Karena biasanya film komedi tuh tidak jelas alurnya Atau tiba-tiba kesana tiba-tiba kesini Ngaco yang penting lucu gitu ya Iya yang penting ada lucunya lucu-lucu-lucu Lah kok ceritanya apa Nah untungnya di film Srimulat Hill yang mustahil ini Fajar Nugros ngasih satu orang buat kita bisa ngikutin perjalanannya gitu kan Disini kayak dari gepeng kan perjalanannya dari mulai dia Masih main musik ya Cuma pemain musik di Srimulat Akhirnya dia bisa ikut jadi timnya Srimulat gitu kan Jadi kita tuh bisa ngikutin dan kita bisa ikut beberapa scene mungkin yang emosional Dapet soalnya kan kita ada ngikutin perjalanan sekarakternya Di film ini tuh ya kalian gak ragu-ragu Ngedapetin semua ciri khas lawakannya dari si Srimulat ini Dan untungnya semua lawakannya tuh gak nyangkanya tuh bisa diperankan oleh siapa aja gitu Gak harus diperanin sama orang-orang yang ada Srimulatnya Oh iya bener-bener Dari kayak yang Rano Karno aja kan Dia bisa ikutkan Tiba-tiba Itu tuh aku gak ekspek si Rano Karno yang akan menempelin Iya itu menempelin gelas ke mata Menempelin gelas ke mata itu kirain bakal dilakuin sama siapa Tapi ternyata oleh Rano Karno itu membuat langsung anjing Oh iya bener Iya itu sih bagusnya disini Dan porsi komedinya tuh gak dikasih semua ke tim Srimulatnya Semua orang yang ada di film ini tuh bisa ngasih komedinya Srimulat Aku paling suka waktu om Tarsane aslinya muncul Itu berhadapan langsung sama Ibnu Jamil Terus kayak itu scene yang bikin aku ketawa banget Apalagi waktu adegan minum teh isinya laler Itu udah bener-bener buat aku tuh salut aja gitu Mana dibikinin scene berhadapan kan Kayak lah ini ada dua Tarsannya gitu Dan terus kan mimiknya Ibnu Jamil hampir menyerupain Kayak gerak-geriknya Tarsan juga untuk Bener-bener Aku gak ekspek tuh sosok Pak Harta dan Ibu Tinnya tuh dibuat semirip itu gitu Dibuat semirip itu terus ada bumbu adegan Ibu Tinnya bilang kan kak Judannya Nanti saya mau apa sih tuh yang kayak hiasan kepala ya Yang sama kayak Bu Jujuk kayak gitu kayak aku gak ekspek semirip itu gitu Iya dan berani Kirain cuma bakal siluet-siluet Iya siluet atau dari belakang Ini langsung dari kepala Sumpah-sumpah Memang awal-awal gak semuanya tampil kan Oh ini beneran presidennya Kirain bakal terus kayak gitu tapi ternyata langsung dihadirkan Mana ada adegan jangan ketawa Bu Bapak gak ketawa Salud sih buat Pajar Nugres dia bisa nulis cerita yang mungkin dia bukan latar belakangnya komedian Tapi bisa ngasih bisa nulis buat film Sri Mullet ini oke gini sih Iya dan mungkin salud juga buat semua tim kayak tim makeup, tim wardrobe, dan tim art director dan settingnya juga Ini kan settingnya 80-an banget ya Iya 80-an banget terus kan pas mereka masih dijawab kan kayak vibesnya tuh dapet banget kasih tau Iya Tapi karena settingnya tahun segitu dan filmnya ini diambil tahun segitu Ada yang kurangnya juga nih Ya gambarnya tuh masih bagus aja ya Iya Kan kalau berapa kalau kita nonton series atau film yang settingnya tahun segitu biasanya Disesuaikan kan Iya gradingnya tuh warnanya Kita klik ketahuan oh ini berasa banget Iya tahun settingnya ya Gak gak dibikin terlalu bagus gambarnya aja sih Sama mungkin untuk porsi komedinya kadang terlalu mengambil banyak durasi di dalam film Iya Memang khasnya komedinya Sri Mullet kan ada adegan yang berulang-ulang kayak Apa? Tongkat kebalik Kadang saat diulang-ulang itu kalau misalkan menonton dari layar lebar ada bagian yang agak membosankannya Beda mungkin dengan nonton live yang memang pasti bakal akan jauh lebih seru Kan ini ensemble case kan itu case nya banyak banget Tapi kita hanya dikasih backstory nya tuh yang si gepeng aja Jadi kita ya pasti apa? Penasaran dengan Pasti penasarannya ke gepeng Gepengnya akhirnya kayak gimana Tapi yang lainnya tuh gak dikasih backstory tiba-tiba Ya Tarsan udah jadi Tarsan aja Iya udah terkenal Terus kenapa mereka tiba-tiba harus nyari keunikan masing-masing gitu Maksudnya tanpa ada ngeliat dulu siapa Kan disini cuma titipus paduan Iya Kan titipus paduan ya maksudnya tidak merepresentasikan lawakan mereka gitu Seenggaknya mereka lihat satu hal apa deh yang bikin mereka Eh kayaknya kita tiap orang harus punya apa? Khasnya sendiri Khas sendiri dan akhirnya mulai yang perjalanan itu kan Sejujurnya melalui film ini aku baru tau kalo Tessy itu nama aslinya kabul Terus dia yang emang keliatan stress banget Kayak dia berulang kali nanyakan Aku penampilan terakhirku di Solo lucu apa enggak? Enggak Terus dia stress terus dia bilang kan Sebelum aku ke Jakarta anakku tuh bilang sing lucu ya pak Nah aku tuh jadi kayak Ya penasaran juga dengan backstory nya Tessy Yang anak istri yang ditinggal di Jawa Terus itu jadi motivasi dia Itu ya mungkin sesuatu yang mungkin di next stream bisa digali gitu Iya atau mungkin ada film khusus Tessy gitu Kan kita enggak tau ya Iya benar-benar Disini tuh ya karena mungkin ini babak pertama ya Dan ya semoga di babak kedua terjawab Tapi kayak kita enggak dapet stressnya Tessy kan Kayak seberat apa sih Tessy yang harus lucu sekarang di Ibu Kota Ada ininya juga dari yang tadi yang bahasa Indonesia ini Iya kan mereka tuh kesulitan Kesulitan berbahasa Indonesia Konfliknya tuh enggak terlalu edan banget sih kesulitan bahasa Indonesia itu Iya benar Jadi kan misalnya mereka coba ngelawak tapi Ya ternyata Ya ternyata Iya kan Kalau sekiranya ada kayak gitu kan Jadi aduh kita gimana Ada triggernya Iya ada triggernya Terus kan Ini solusinya ya tiba-tiba si Royani mau ngajarin Iya Tapi kan Masa ngajarin doang berharap gepeng ke balik lagi tuh enggak sebanding gitu Iya enggak sekuat itulah Kayak kesulitan komunikasi sama babenya si Royani Iya ya 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 kerasa Terus kayak Masa si Royani bisa bahasa Jawa karena temen-temennya bahasa Jawa Iya di kantor Kan gak semudah itu Iya 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 benar Temen-temen kita di kantor juga pada pake bahasa Jawa ngobrol Saya masih tidak mengerti gitu Gitu aja sih Sama Padahal itu bisa jadi konflik yang oke banget sih Emang kesulitan berbahasa tuh emang Emang gede banget gitu Bener Aku agak kurang familiar kayak misalkan Gepeng Timbul yang gitu-gitu Aku cuman taunya Tarzan Tessy Nunung Iya Karena orangnya masih keliatan sampe sekarang Aku tuh ada ekspektasi kayak di penutup filmnya tuh ada tampilan foto Perbandingan kayak misalkan foto Ibnu Jamilnya saat jadi Tarzan dan Tarzan yang asli Iya masih mudanya Jadi kayak mungkin bisa membantu orang-orang yang memang Mengingatkan lagi Mengingatkan lagi Kalau orang nonton seri narkos kan pasti ada berita-berita Iya Atau enggak ada kejadian yang emang Kayak cuplikan koran-korannya gitu ya Iya Kalau enggak yang terdokumentasikan ada Terus mereka masukin aja ke filmnya Yes Ya ngeblend aja gitu Scene favorit buat aku mungkin lebih ke tiap kali Gepeng tuh ngaku namanya Freddy Sampai akhirnya ada scene puncak Ronyani minta maaf Iya sama Mas Freddy gini-gini bingung kan Freddy siapa? Gini Oh gitu udah udah Aku udah paling suka tiap kali Gepeng tuh ngaku dia Freddy kayak ketawa aja gitu Basuki sama si Gepeng juga Iya Itu lumayan dapet emosionalnya juga ya kan Pas si Gepeng harus balik kan Oh iya Lumayan Jir Basuki tuh Ya kau kamu tega ngecewain aku ngomongin kayak gitu kan Sampai kecewa segitunya si Basuki Langsung aja ke skor nih dari film Sri Mulat ini Skor dari aku mungkin di tujuh setengah Iya saya juga sama tujuh setengah karena emang Kalau ini filmnya biografi ada biografinya Kalau ini filmnya drama Drama ada drama ya Kalau ini film komedi ya ada komedi Oke jadi buat kalian yang emang Masih ngumpul sama keluarga Atau uang lebaran kalian masih banyak ya Dan kalian sudah menonton semua film lebaran Dan aduh kita butuh film bagus lagi nih Buat mood booster kalian Buat masuk kantor Menghadapi pertanyaan-pertanyaan keluarga yang lainnya Langsung saksikan saja Sri Mulat Hil yang mustahal Karena masih tayang di bioskop Sejak kemarin tanggal 19 Saya aja terhibur Audrey terhibur Ya terhibur Dan jadi ya silahkan langsung saja ditonton di bioskop-bioskop Sayangan anda ya Oke mungkin cukup sekian saja review dari kami berdua ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan nyalakan juga tombol notifikasinya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye 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 Bye